Kalau ada paksaan atau intimidasi begitu, dia terpaksa mengaku. Jadi bisa saja terjadi salah tangkap, salah orang, itu bisa terjadi. Sedara 20 Juni 2024 pihak Polisian Daerah Jawa Barat menyerahkan berkas Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan EKI di tahun 2016 kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Menjadi sebuah pertanyaan, kenapa? Karena pelimpahan berkas ini di tengah simpang siur. Apakah Pegi Setiawan ini betul sebagai Pegi alias perong yang dimaksud, yang dilakukan atau melakukan pembunuhan di tahun 2016 terhadap Vina dan EKI? Untuk menganalisis hal itu, Saudara, saya akan ngobrol sama Bang Jamin Ginting, Pengamat Hukum Bidana. Bang Jamin, apa kabar, Bang? Baik, selamat siang. Kebetulan saya ada di Tokyo sekarang. Terima kasih, Bang. Jauh-jauh sudah berkenan kasih analisis. Bang Jamin, sebelum kita bahas soal kesimpang siuran itu secara hukum nanti akan menjadi seperti apa, kita edukasi juga publik ketika pelimpahan berkas dari pihak kepolisian, kekejaksaan ini, artinya apa, Bang? Ya, artinya kalau polisi sudah cukup yakin bahwa tersangkanya ini sudah memenuhi unsur pasal yang disarankan oleh jaksa penuntut umum, maka dengan bukti-bukti yang dia miliki, maka semua dokumen dianggap sudah lengkap menurut polisi. Nah, setelah itu polisi akan menyerahkan kekejaksaan. Nanti masih diperiksa lagi sama jaksa, apakah benar apa yang sudah dilakukan pihak kepolisian ini, sudah cukup dua alat bukti menyatakan bahwa PG ini terus serta melakukan tindak pidana pembunuhan, bagaimana yang sudah diduga atau diputuskan oleh pengadilan terhadap lapan pelaku sebelumnya. Nah, nanti setelah jaksa menilai, maka nanti jaksa menyatakan, oh ternyata sudah cukup bukti untuk dimasukkan ke persidangan. Tetapi kalau tidak cukup bukti, dia akan mengembalikan lagi semua dokumen dan berkas dan memberikan petunjuk supaya dilengkapi. Nah, setelah nanti dilengkapi, baru kalau sampai suatu ketika jaksa yakin, maka dinaikin. Sepanjang jaksa tidak memiliki keyakinan terhadap apa yang disampaikan oleh kepolisian, maka tidak akan dinaikkan ke pengadilan. Demikian prosesnya. Nah, kalau kita mengingat beberapa istilah, ada dua istilah ini setidaknya. Bang Jamin, ada P19 dan P21. Nah, ini bisa diedukasi juga kepada masyarakat. Itu artinya apa sih sebetulnya? Ya, tadi kalau penyidik sudah melipahkan dalam tahap satu, yaitu tahap satu itu terkait dengan berkas-berkasnya saja. Setelah jaksa memeriksa semua dokumen, dari dokumen itu nanti ternyata sudah lengkap dan merasa yakin kalau ini bisa dinaikkan, maka akan mengeluarkan. Yang namanya P21. P21 itu istilah kode. Kode suturat yang menyatakan kalau berkasnya sudah lengkap dan dapat dilimpahkan ke pengadilan. Tetapi kalau belum lengkap, ada catatan-catatan. Contohnya, oh tambahin ini saksinya lagi, tambahin ini buktinya lagi. Nah, catatan-catatan itu memakai form P19 dan pemberitahuan P19. Nah, jadi form itu yang isinya terkait dengan petunjuk terhadap penyidik untuk melengkapi berkas. Nah, itu prosedural yang bolak-balik waktu yang dari kejaksaan ke kepolisian. Nah, ketika mendapatkan berkas dari aparat kepolisian, ada berapa hari yang dimiliki oleh pihak kejaksaan untuk menyelidiki berkas yang diserahkan oleh polisi? Mereka punya waktu 14 hari untuk bisa melengkapi, memeriksa. Nah, kalau 14 hari tidak ada petunjuk, itu sudah dianggap sudah lengkap. Nah, setelah sebelum dari 14 hari, dia harus mengembalikan. Kalau ada keterangan-keterangan, ada bukti tambahan yang harus di dekat. Tapi setelah dikembalikan kepolisian, masalahnya hukum kita ada satu masalah ini. Penyidik nggak punya waktu, ya. Jadi nggak dibatasi setelah berapa lama dia harus mengembalikan lagi ke pihak kejaksaan. Tergantung kecukupan waktu yang membutuhkan saja. Jadi sepanjang penyidik juga berlama-lama, itu juga tidak baik sebenarnya. Tapi pada prinsipnya mereka tidak ada waktu untuk bisa kapas, mereka melakukan penyidikan dan penambahan karena dianggap nggak bisa dibatasi untuk mencari lagi saksi ataupun bukti lagi. Nah, tapi nanti kalau sudah lengkap, dibalik lagi kejaksaan. Dan begitu juga jaksa, ada waktu 14 hari lagi untuk memeriksa. Dalam waktu 14 hari itulah nanti kalau tidak ada jawaban, dianggap sudah lengkap. Dan kalau sebelum 14 hari bisa juga disampaikan kalau sebenarnya berkaitan di dalam kapas. Jadi nggak harus 14 hari. Dan sih seperti itu. Oke, baik. Ini kan tadi yang sejak tadi Bang Jamin jelaskan adalah ini mengembalikan untuk kemudian polisi melengkapi jika dirasa memang ada yang kurang bukti, ada yang kurang menurut pihak kejaksaan atau ya sudah diterima saja alias P21. Ada tidak secara regulasi hukum di negara kita ketika memang kejaksaan meyakini, ada keyakinan tersendiri kemudian mereka menolak begitu. Tidak mau menerima berkas yang diserahkan oleh pihak polisian. Ada tidak diatur di regulasi kita? Pada umumnya kalau mereka merasa kurang cukup bukti atau pelakunya mereka anggap bukan dia, maka mereka akan menyatakan tidak dapat menerima itu. Tidak dapat menerima sampai ada bukti yang lebih konkret terkait dengan petunjuk. Sampai kalau sampai tidak pun penyidik tidak sanggup lagi menyampaikan atau memberikan waktu, maka itu kewenangannya dikembalikan kepada penyidik untuk melakukan surat perintah pemberhentian penyidikan namanya. Nah itu kewenangannya penyidik karena jaksa sudah tidak memberikan tanggapan apapun, berarti diberhentikan karena tidak cukup bukti. Tadi misalkan ada yang kurang lengkap begitu ya, tadi versi Bang Jam, misalkan polisi ada yang dirasa kurang lengkap, kemudian kejaksaan disuruh mengembalikan berkas itu, polisi disuruh melengkapi, kemudian nanti akan menyerahkan lagi. Itu ada batasan tidak? Ini boleh, polisi punya berapa kali kesempatan untuk memperbaiki dan seterusnya? Nah inilah kelemahan ya, dalam sistem peradilan kita di Indonesia, tidak ada batasan terkait dengan waktu itu. Batasan itu terkait dengan masa penahanan. Jadi contohnya ya, masa penahanannya itu kan dikepolisian 20 plus 40, berarti kan cuma 60 hari. Jadi dalam batas waktu 60 hari, arusnya berkasnya sudah beralih ke kejaksaan. Kalau tidak, maka dia tidak dilepaskan demi hukum dikeluarkan dari tahanan, begitu kalau lebih daripada 60 hari. Nah, jadi tapi itu masalah penahanannya saja. Tapi kalau terkait dengan berkas bolak-balik berapa kali itu, hukum kita tidak mengatur. Oke, baik. Jadi diatur batasan penahanan saja oleh penyihpuluh plus 40. Oke, batasan penahanan. Tetapi berapa kalinya bolak-balik berkas ini untuk antara pihak kepolisian dan kejaksaan belum diatur di regulasi negara kita. Bang Jamin begini. Memang tidak diatur. Oh, memang tidak diatur. Bukan belum diatur. Saya ngomong belum, siapa tahu nanti di masa depan diatur lagi Bang itu Bang. Ya, masih lama. Baik. Bang Jamin begini, terkait dengan, itu tadi adalah soal alur begitu ya, penyerahan berkas antara kepolisian dan kejaksaan. Saya ingin dalami lagi begini. Ini kan ada simpang siur nih, Bang Jamin. Sebelum ke simpang siur itu, saya ingin berkaca di delapan terpidana. Nah, ada satu terpidana yang juga sudah bebas atas sama Saka Tatal begitu. Nah, ini kan ceritanya dia pada saat kejadian, pada saat kejadian, ternyata yang bersangkutan ini tidak terlibat. Dia cuma beli bensin, kemudian pulang, tiba-tiba ada polisi, kemudian dia tiba-tiba ditangkap juga. Begitu itu versi Saka Tatal. Nah, tapi ternyata endingnya itu dihukum juga. Kena hukuman juga tuh si Saka Tatal ini. Apa catatan dari Bang Jamin kalau melihat dari periswa yang Saka Tatal ini? Ya, kita menghormati ya, apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan dan sudah menjalani masa hukuman dan hukumannya sudah selesai. Dijalani oleh yang bersangkutan. Tapi memang dalam konteks pemeriksaan di tingkat penyidikan, contohnya, kadang-kadang orang yang tidak didapingi oleh penasihat hukum, kalau tidak ingin penasihat hukum, dia ini suka ada, nggak mau, apa ya, kalau ada tekanan, begitu ya, kalau ada paksaan atau intimidasi, begitu, dia terpaksa mengaku. Jadi bisa saja terjadi salah tangkap, salah orang, itu bisa terjadi. Kita ambil contohnya satu kasus, Sengkon dan Kartak. Itu dulu Sengkon dan Kartak, dia di penjara, masuk penjara, sampai dihukum, tapi relatifnya dalam tahanan ternyata ada orang lain yang mengaku. Sebenarnya bukan Sengkon dan Kartak yang membunuh orang lain. Dan akhirnya dia dibebaskan, begitu. Nah, itu kesalahan yang terjadi. Kenapa dia sampai mengaku? Karena ada siksaan. Ada paksaan untuk mengaku, begitu. Padahal, kita harus menghormati orang, tanpa penyiksaan atau tekanan dalam penyiksaan. Jadi, kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Atau kemungkinan saksi-saksinya juga memberikan ketakutan tidak benar. Supaya dipaksa, terpaksa. Ada saksi-saksi tidak melihat, dia bilang melihat. Tidak ada. Jadi, dengan saksi itu sendiri, akhirnya orang yang tidak bersalah bisa bersalah. Oke. Nah, sekarang soal yang simpang sir tadi, Bang Jamin. Pegi Setiawan ini kan versi kuasa hukum dan juga versi ibunya Pegi Setiawan mengatakan bahwa ini bukan Pegi alias Perong yang dimaksud di tahun 2016. Tapi polisi bersikukuh menyerahkan berkas Pegi Setiawan ke kejaksaan. Artinya berarti kan polisi yakin bahwa Pegi Setiawan ini Pegi alias Perong di tahun 2016. Nah, ketika ada pelimpahan berkas, tapi masih ada terjadi kesimpang siuran seperti ini, jalan tengahnya gimana, Bang? Sebenarnya itu kan kewenangan dari penyidik dan jaksa. Kalau menindaklanjutin itu. Jadi, saya kira itu tindaklanjut, yaitu kewenangan mereka lah. Tapi pada prinsipnya, itu tidak bisa dilakukan. Maksudnya, kalau dalam pengadilan, nanti hakim bisa menilai apa benar atau tidak benar. Oke, berarti langkah-langkahnya bisa diambil begitu. Tapi ini tetap endingnya, di prosesnya, ini benar atau tidak benar, ada di hakim. Berarti harus masuk pengadilan dulu dong? Iya, benar. Ya, hakim lah yang akan menilai itu kan. Karena bisa saja kalau di luar itu kan ada jaksa penyidik menghadirkan. Tentunya orangnya yang mana ini. Dilihat dulu orangnya. Kalau kita kan saksi harus melihat benar-benar ini orang yang mengandalkan maksud Peggy ini. Nah, nanti kalau benar-benar itu benar-benar Peggy itu orangnya, ya benar. Tapi kalau saksi menatakan bukan itu orangnya. Mungkin sampai saat ini, saya kira saksi-saksi itu menyakinin Peggy itu. Itulah orangnya. Karena memang kalau dari versi kuasa hukum ini kan mengatakan beberapa data ya, soal misalkan ada perbedaan ciri-ciri di rambut, kemudian usia, kemudian alamat. Ini semuanya ada ketidaksesuaian. Makanya meyakini bahwa Peggy Setiawan ini bukanlah Peggy alias Perong. Nah, ini berarti kalaupun nanti ini bergulir di persidangan, punya tanggung jawab juga untuk membuktikan itu semua ya, Bang? Ya. Oke. Baik. Dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan bahwa sempat meminta supaya ada gelar perkara khusus begitu. Bahkan ia sempat menyurati kepada beberapa petinggi kepolisian. Gelar perkara khusus itu sebetulnya apa sih, Bang? Dan biasanya dilakukan dalam kondisi yang seperti apa? Itu sebenarnya permintaan nih. Permintaan dari siapa aja boleh, terutama pelaku atau korban ya, terkait dengan adanya ketidakberesan dalam pemeriksaan. Jadi gelar perkara khusus nanti dihadiri oleh bukan hanya penyidik, pengawas, dan juga termasuk di dalamnya nanti dihadiri oleh ahli. Nanti di situ ditentukan apakah benar gak ini penetapan tersangkanya. Tapi sebenarnya upaya lain bisa seperti peradilan juga bisa. Oke, masih ada langkah peradilan. Baik. Bang Jamin Ginting, pengamat hukum pidana, terima kasih. Waktu dan juga analisisnya di kesempatan kali ini. Kita nantikan bagaimana perkembangan kasus ini. Selamat siang, Bang Jamin. Dan saudara, itu tadi perbincangan terkait dengan penyerahan berkas Pegi Setiawan dari Polda kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di tengah kesimpang siuran. Betulkah Pegi Setiawan ini adalah Pegi alias Perong yang dimaksud di tahun 2016? Nah, bagaimana menurut Anda saudara penyerahan berkas di tengah kesimpang siuran ini? Saya Renu Reksa pamit. Salam ACTV. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.